Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo dengan agenda meresmikan penggunaan ruang hemodialisis rumah sakit Provinsi Dr. Hasri Ainun Habibie pada tanggal 23 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Dante mengungkapkan upaya pencegahan harus dilakukan dalam menurunkan pembiayaan kesehatan karena ada empat penyakit utama penyebab membengkaknya biaya kesehatan yaitu penyakit kanker, jantung, struk, dan ginjal. Penyakit ginjal sebabnya adalah diabetes malibus, pencik manis. Yang kedua, hipertensi atau darah tinggi. Yang ketiga, fungsi saluran ginjal, autoimum namanya gonerum estritus. Jadi sebelum kita melakukan dan membangun instalasi layanan hemodialisis, maka yang perlu kita perbaiki bersama-sama adalah penurunan faktor resiko penyakit-penyakit ginjal tersebut. Saya ucapkan selamat berdirinya instalasi hemodialisnya di rumah sakit Hasri Ainun Habibie ini. Selain di rumah sakit, Dr. Hasri Ainun Habibie di Provinsi Gorontalo, pemerintah sedang berupaya membangun layanan hemodialisis di daerah-daerah terpencil. Pemerintah juga menargetkan setiap provinsi punya rumah sakit paripurna dan utama. Rumah sakit tersebut harus bisa melakukan bedah jantung terbuka, kemoterapi radiasi, hemodialisis, dan screening untuk transplantasi ginjal. Selain melakukan peresmian instalasi hemodialisis, Wakil Menteri Kesehatan mengunjungi Puskesmas Limboto Barat untuk melihat implementasi pelaksanaan integrasi layanan primer, serta menyapa tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan pasien yang ada di Puskesmas. Puskesmas Limboto Barat